Pak, gimana sih Pak kesannya bisa wawancara Pak Ani, terus awal mulanya itu gimana sampai mau wawancara Pak Ani? Oke, kalau kesan, ini kan bukan pertemuan pertama saya dengan beliau, jadi kurang lebih pertemuan kelima lah ya, ada berapa kali, jadi nggak terlalu grogi sebetulnya kalau bicara bertemu dengan calon presiden gitu ya. Nah, tapi yang selalu bikin saya kagum dalam setiap pertemuan itu, beliau selalu ingat cukup detail pertemuan saya dengan beliau yang sebelumnya, jadi bayangkan bayang, ini orang besar, ketemu dengan orang-orang yang berbeda-beda setiap hari, tapi ingatannya sangat tajam gitu, Jadi, setiap orang yang ngobrol dengan beliau itu selalu saja merasa besar gitu, ya itu kemudian kalau bicara tentang kronologisnya ini sebetulnya sudah sangat lama sekali, hampir setahunan lah saya pernah menyatakan Beliau di Penopo, di Lebak Bulus, kalau saya punya beberapa bahan untuk diskusi, dan saya bilang ini akan menggali profil kepribadian Pak Ani, dari aktivitas keseharian yang biasa dilakukan, dan beliau menyambut sangat antusias gitu, Nah, tapi memang prosesnya itu lah, kita juga tahu semua dari KBA News juga begitu, mungkin ya kalau bikin janji dengan orang besar itu ya, penjadwalan ini luar biasa sangat ketat, kita ada mundur berapa kali lah, tiga kali lah kalau nggak salah, dari agenda sebelumnya, Sudah dijadwakan, akhirnya harus mundur, karena beliau ada pertemuan dengan partai politik, dan yang lain-lain. Begitu, Mbak. Ya, dari sebelum Pak Anies, penangnya nggak menjabat di gubernur ya? Iya, betul. Jadi, di gubernur. Iya, iya, iya. Jadwakan membuat kronis bareng gitu. Iya, betul. Saat beliau masih menjadi gubernur tepul hari. Ya, itu. Ini pula alasan yang saya sampaikan ke Pak Anies, dan membuat beliau merespon dengan sangat positif, itu saya kan bilang, Pak Anies, kalau orang-orang pengen tahu prestasi Pak Anies, itu sangat mudah. Kita tinggal buka Google, masukkan prestasi Anies Baswedan, itu sudah sekian versi muncul, ada tujuh prestasi, ada sepuluh prestasi, ada dua puluh prestasi, bahkan lebih. Tapi kalau kita bicara tentang, kenapa prestasi itu muncul dari seorang Anies Baswedan? Nah, ini yang orang nggak tahu. Pasti kebingungan, kenapa ya? Ya, karena Pak Anies hebat. Paling kan begitu saja, karena Pak Anies pintar. Nah, sebetulnya, seperti yang kita dapatkan informasinya dari wawancara kemarin, ternyata kan seorang Anies Baswedan hari ini itu dibentuk, terutama pada saat Pak Anies masih kecil. Bayangkan, Pak Anies di usia kelas 5 SD, beliau sudah bikin organisasi sendiri. Beliau sudah dibawa-bawa oleh, ya gitu ya, beliau sudah dibawa-bawa oleh kakeknya, Bapak Air Baswedan, ketemu dengan para tokoh pejuang di Yogyakarta. Artinya, keseharian beliau lah yang membentuk beliau menjadi seorang negarawan hari ini. Punya pandangan yang luas dan besar tentang Indonesia, gitu. Nah, saya sih berharapnya, gitu, kita ini, para pendukung, atau bahkan rakyat sekalipun lah secara umum, kita bisa belajar, gitu. Bagaimana sih cara kita, misalkan saya nih, yang udah usianya di atas 40, kan bicaranya bicara tentang bagaimana mendidik anak, gitu ya. Nah, ya kita bisa tiru, bagaimana cara orang tuanya Pak Anies, atau kakeknya Pak Anies, mendidik Pak Anies, sehingga mudah-mudahan anak kita nanti menjadi Anies-Anies yang baru. Kan keren, kalau begitu. Nah, itu pula yang menjadi alasan kenapa saya ingin mewawancarai Pak Anies. Karena jauh dari sekarang, artinya sudah sejaman beliau menjabat sebagai rektor para Madinah, sebetulnya saya sih secara pribadi sudah melihat ini sosok yang fenomenal, rektor termuda di Indonesia, gitu kan. Kemudian melihat aktivitas beliau berikutnya, menjadi menteri, menjadi gubernur, dan seterusnya. Inilah panutan, panutan rakyat Indonesia yang, ya tentu tidak hanya satu-satunya ya, tapi sangat layak diikuti. Nah, persoalannya balik lagi ke yang tadi, ke alasan saya kenapa mewawancarai. Bagaimana cara kita mendeladani? Yang harus kita teladani kan prosesnya. Nah, kurang lebih gitu lah, prosesnya ada di cerita di video itu. Gitu. Ini kemarin, eh, saya juga semuanya ketika di part 1 kan, pas beliau nyampe, kalau beliau itu udah buat organisasi di kelas 5 SD. Dan Pak Zais, Bapak sebegitu kagumnya sampai memastikan berkali-kali. Iya, betul. Ewa sebegitu kagumnya, apa-apa sama Pak Anies ini? Ya, bayangkan saja, Mbak Anies, saya waktu kelas 5 SD aktivitasnya apa? Saya waktu kelas 5 SD aktivitasnya apa? Kan nggak jauh-jauh dari main sepeda, main kelereng, atau kalau perempuan main apa gitu ya. Yang saya tidak terpikir sama sekali sampai kok bisa-bisanya. Saya kira ini mungkin satu dari, berapa ya? Satu dari ratusan juta orang yang menunjukkan potensinya sejak usia SD. Artinya, kehebatan seorang tokoh itu, sebetulnya kita bisa lihat juga gitu. Di tokoh-tokoh lain, yuk kita lihat usia kelas 5 SD-nya dia ngapain. Pasti ada sesuatu yang luar biasa gitu ya, bisa kita ambil. Semuanya juga terbentuk dari awal, ya Pak, dari kecil. Iya, betul. Ini agak ngeresek-keresek kenapa ya? Ngeresek. Gimana, Pak? Agak keresek-keresek. Iya. Jadi, sebenarnya juga kurang bagus sih. Karena saya nepik di catat jalan sih nih. Oke, iya. Baru. Oke. Lebih menarik kayak jadinya kalau wawancaranya ibunya, Pak. Karena beberapa di video yang udah ada, terus Pak Ramadhan juga pernah wawancara ibunya. Itu lebih menarik, lebih lucu gitu. Oh, gitu. Ngulih, Pak. Iya, iya. Memang, iya, rencananya juga begitu. Nanti insya Allah lah, mudah-mudahan dalam waktu gak lama lagi, saya juga bisa wawancarai istrinya Pak Anies, ibunya Pak Anies. Biar lebih komprehensif sudut pandangnya. Kan dari bibit lainnya ya. Karena kalau ibunya pasti lucu tuh, karena saya suka nontonin paket-paket siang dari ibunya. Iya, iya. Yang pakai bahasa Sunda itu ya. Terus jika ada buruk-buruk yang lain. Pak, kan Pak Anies ini kan udah mau jadi bakalan calon nih, udah tiga partai yang mendukung. Menurut bapak sendiri, pantasnya Pak Anies menjadi presiden RI? Ya, saya kira satu-satunya calon presiden yang sudah sangat serius, menonjol, terlihat di publik, ya baru Pak Anies Asit Baswedan. Satu itu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang prestasi seorang dalam skup yang lebih kecil aja gubernur misalkan. Gubernur yang paling berprestasi, saya kira juga beliau. Dengan berbagai penghargaannya yang diterima baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian, dari aspek keperibadiannya, dari cara beliau berbicara, berkomunikasi, mudah sekali untuk kita bandingkan. Kan memilih itu membandingkan ya. Jadi, pembandingnya siapa? Ya, yang muncul di publik lah. Atau kalau mau juga boleh dibandingkan dengan presiden sekarang, misalkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu sudah sangat kuat sekali. Ada kapasitas, ada kapabilitas yang dibiliki oleh seorang Anies Asit Baswedan untuk memimpin bangsa ini. Jadi, kalau pertanyaannya apakah layak? Sangat layak sekali. Terlebih, mungkin emang baru Pak Anies doang yang potensial ya. Yang lainnya belum terlihat. Iya, betul. Walaupun prediksi kita kan ya tetap lah, nggak jauh-jauh. Nanti Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Iya, betul. Pak, Bapak ada domicili di Jakarta atau di luar? Di Bandung. Iya kan? Di Bandung. Halo? Halo, halo. Domicili saya di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Berarti Panis ke Bandung kemarin ya? Mau nggak itu di Jakarta lokasinya? Itu lokasinya di Jakarta. Untuk videonya di Jakarta? Iya, iya di Jakarta. Oh, tapi Bapak ada domicili di Bandung. Iya, betul. Oh, gitu. Oke, oke. Jadi, untuk background, Bapak, mungkin kan buat nanti aku sebut ya, lulusan mana, terus masa sebelumnya menjabat sebagai apa gitu? Saya psikologi. S1 saya psikologi, S2 saya manajemen. Selamat menikmati.